Intro Kabar baik datang dari pemain Persib Bandung yang dipinjamkan ke klub Thailand yaitu Tyron Delfino. Pada putaran pertama Liga 1 musim ini, Persib memilih memarkirkan Tyron Delfino. Pemain asal Spanyol tersebut hanya turun 25 menit saat Persib Bandung menjamu Madura United pada pekan pertama Liga 1. Setelah itu, Tyron Delfino mengalami cedera dan tak bisa didaptarkan Persib Bandung pada putaran pertama. Karena kondisi darurat, Maung Bandung akhirnya memilih meminjam Levi Madinda untuk mengisi posisi gelandang serang. Cederanya Tyron Delfino bertahan cukup lama. Persib lantas tak bisa mempercayakan posisi gelandang serang untuk pemain berusia 33 tahun tersebut. Persib justru memilih Stefano Beatram sebagai pembantu David Asilpa pada putaran kedua. Nasib Tyron Delfino sempat terombang ambing bersama Persib Bandung. Pangeran Biru memilih menawarkan pinjaman untuk klub sesama ASEAN, Rancaburi FC hingga masa kontraknya habis. Sejak bergabung dengan Rancaburi FC, Tyron Delfino justru mendapatkan tempat utama. Tyron Delfino bahkan lebih mentereng saat merumput di Thailand. Pasalnya, Tyron menunjukkan tarinya setelah menjadi penentu kemenangan babak 16 besar Piala Liga Thailand pada 13 Maret 2024 lalu. Ia mencetak satu-satunya gol kemenangan atas Bangkok United. Di kompetisi lokal Thai League, Tyron Delfino juga selalu bermain penuh 90 menit. Sejak bergabung pada awal Februari lalu, Tyron Delfino sudah mencatatkan 6 caps di Thai League dengan jumlah 540 menit bermain. Tyron bahkan sempat mencetak satu gol untuk menyelamatkan Rancaburi FC dari kekalahan atas strat FC. Saat ini, Rancaburi FC duduk di peringkat kelima kelas men dengan raihan 32 poin. Masih ada sembilan match yang ada di depan Rancaburi FC. Kemungkinan besar Tyron Delfino juga akan terus menjadi pilihan utama untuk mengisi gelandang serang mereka hingga akhir musim. Duel dua alumni seri A Italia akan tersaji pada laga pekan ke-33-1. Stefano Beltram yang membela Persib siap berhadapan dengan Raja Nainggolan yang kini jadi andalan di lini tengah Bayangkara FC. Stefano Beltram merupakan mantan pemain Juventus pada musim 2012-2013. Sedangkan Raja Nainggolan pernah menjadi pemain andalan di Cagliari, AS Roma, dan Inter Milan. Kedua pemain ini akan bertarung ketika tim yang dibelanya bertemu pada Kamis mendatang di Stadion Sijalak Harupat. Stefano Beltram mengatakan dia antusias untuk berhadapan di lapangan dengan Raja Nainggolan. Gelandang serang mong Bandung ini meneluh hormat kepada pemain nomor 10 Bayangkara FC ini. Karena dirinya mengetahui betul sepak terjang pemain yang dikenal memiliki karakter pekerja kelas ini selama berkarir di seri A. Ini akan menjadi laga yang menarik dan Nainggolan adalah pemain yang luar biasa. Di Italia dia tampil di beberapa kele besar, jadi ini akan menyenangkan bermain melawan dia. Tapi kami harus fokus pada target kami, permainan kami, jadi ini akan menjadi laga yang bagus. Nainggolan tetaplah Nainggolan, saya ulangi dia memiliki karakter yang bagus. Jadi saya rasa Nainggolan tetap menjadi dirinya sendiri dan saya menatap ke depan untuk bertanding melawannya. Ujar Stefano Beltram. Meski sama-sama pernah berkarir di seri A Italia, tapi keduanya belum pernah berhadapan langsung di lapangan. Itu lantaran karir Stefano Beltram bersama tim utama Juppetus juga hanya sebentar. Maka dari itu dia mengaku sudah tidak sabar untuk bisa berduel dengan Raja Nainggolan. Raja Nainggolan tiba di Indonesia dan berseragam bayangkara FC pada paru musim Liga 1 2023-2024. Namun performa dia dan timnya terbilang redup, sebab kini berada di peringkat 17 dari 18 kontestan Liga 1. Tapi hal ini tidak lantas membuat Stefano Beltram rasa timnya akan bisa menang dengan mudah. Menurutnya kualitas pemain bayangkara FC terbilang bagus. Untuk itu dia meminta pemain Persib untuk tetap waspada. Saat Persib Bandung menghadapi bayangkara FC, kemungkinan akan menjadi laga terakhir Beckham Putra Nugraha bersama Maung Bandung di sisa Liga 1. Pasalnya pemain bernomor punggung 7 itu mendapat panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang akan berlagak di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 11 April sampai 3 Mei 2024. Beckham sendiri harus segera merapat bersama skuad Garuda pada 31 Maret 2024. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan tim sudah merelakan kepergian Beckham Putra untuk berjuang membela nama Indonesia. Beckham dipanggil untuk timnas U23, tapi dia akan bermain dulu satu kali bersama kami, lalu akan pergi. Saya rasa hanya satu pertandingan saat melawan bayangkara dia masih akan bermain. Ujar Bojan Hodak Timnas Indonesia memanggil pemain Persib Bandung secara mendadak untuk bergabung dengan pasukan Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Pemanggilan Rahmat Irianto tersebut bukan tanpa sebab. Timnas Indonesia kini bisa dibilang krisis pemain setelah beberapa penggawa merah putih itu ada yang cedera dan sakit, bahkan akumulasi kartu. Sebut saja Sandy Walls, ia terkena sanksi akumulasi kartu. Sementara Mark Locke sudah mengumumkan diri bahwa ia tak ikut ke Vietnam karena masih dalam perawatan cedera. Kendati mengetahui penyebab Rahmat Irianto dipanggil. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku terkejut. Selain karena Irianto baru saja cedera, pemain maung Bandung itu masih belum turun lapangan di beberapa pertandingan terakhir. Bojan mengungkapkan bahwa Irianto baru ikut latihan beberapa kali pasca pertandingan melawan Persikabo. Pelatih berdarah Kroasia itu juga mengatakan bahwa pemainnya tersebut belum siap tampil. Saya tidak tahu kenapa mereka memanggilnya, karena Irianto sebelumnya cedera dan dia juga tidak pernah bermain di beberapa pertandingan terakhir. Dia juga baru tiga kali berlatih, jadi tentu dia belum siap untuk bermain di level internasional dan saya tidak tahu kenapa dia dipanggil. Jelas Bojan Hodak. Persi Bandung kabarnya akan merombak beberapa pemain lokalnya setelah Liga 1 2023-2024 berakhir. Satu di antaranya adalah penyerang berdarah Belanda dan Indonesia yakni Ejra Walian yang terancam dilepas Persi Bandung. Persi Bandung terlalu banyak memiliki penyerang sayap termasuk Ejra Walian yang sudah berseragam maung Bandung sejak 2021 lalu. Dewa United FC kabarnya siap menampung Ejra Walian jika dilepas Persi Bandung untuk musim depan. Tercatat, Ejra Walian baru mengemas dua gol dan tiga asis dalam 27 pertandingan Persi Bandung musim ini. Total keseluruhan, Ejra Walian mengoleksi tujuh gol dan tujuh asis selama 79 pertandingan berseragam Persi Bandung. Dilansir dari akun Instagram gosip seputar sepak bola at Liga Dagelan pada Senin kemarin. Rumor tersebut dapat diketahui. Dijelaskan bahwa nasib Ejra Walian di Persi Bandung belum jelas untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Kontrak Ejra Walian di Persi Bandung berakhir pada 30 Desember 2024 alias memasuki putaran kedua Liga 1 2024-2025. Kontrak Ejra Walian akan berakhir hingga akhir musim. Hingga saat ini masa depan Ejra Walian masih belum jelas. Kabarnya Dewa United siap tampung Ejra Walian jika kontraknya tadi perpanjang. Tulis at Liga Dagelan.